bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh akhirnya ketemu gue lagi di channel hidayat nur dan hari ini gue mau nge-share gimana caranya ngerubah warna sebuah objek jadi sesuai yang kita pengen misalnya ini konteksnya ke bisnis ya misalnya lu punya produk jus gitu minuman nah lu jepret satu jus aja sisanya tinggal lu mainin warnanya di photoshop oh iya ini kita hari ini mau pake photoshop ya temen temen ya yaudah lah pokoknya ini simple nya adalah ini change color aja merubah color gitu dengan satu tools doang gampang kok ya oke pertama-tama temen temen buka dulu photoshopnya terus kalo udah ini gue punya contoh gambar jus ya jus nah ini kan warnanya kan orange ya nah untuk ngerubah si orange ini misalnya lu pengen ngasih varian strawberry gitu kan ya lu gak usah bikin jus strawberry terus lu foto itu bagus cuman kalo mau simple lu tinggal kesini doang pas lu masukin gambar jusnya pilih di ini nih di apa namanya di layernya lu pilih tulisan backgroundnya lu pencet ctrl j terus lu pilih ini nih pilih kesini klik disini gambar yang bulet di belah dua terus lu pilih hue saturation terus lu mainin di bagian hue nya nah ya kan hijau kan ini misalnya lu mau jadi merah ya udah nih selesai ini tinggal lu save doang save us use strawberry misalnya oke jpeg nya aja gitu terus misalnya lu lu pengen lagi rubah nih lu tinggal lu pengen rubah lagi jadi hijau misalnya lu tinggal klik disini yang lagi nih ini hijau lagi record iya iya ini jus apple misalnya ya misalnya lu pengen lagi rubah lagi jadi apa yang namanya biru misalnya biru oke gitu oke teman-teman nah misalnya misalnya udah semua nih misalnya udah semua misalnya semuanya udah beres lu pengen warna yang lu pengen udah beres udah kelar ya lu tinggal close aja gak usah di save terus lu buka file-an tadi 33 nya m4 4 nya semua kan beda warna tuh lu bikin new color new color new color lagi new file diputar ditarik disini ditarik lagi disini ditarik lagi disini ditarik lagi disini nah semuanya di close close nah ini karena kan background nya ada putih akhir ya tuh ketutupkan karena si kalau ketemu di control T dia ada putih-putihnya disini nah ini kan masih banyak ini ya apa namanya ini kan di setiap di setiap produknya di setiap fotonya ada list warna putih di sebelah sini nah cara ngilanginnya gimana lu tinggal pilih magic wand nih magic wand lu klik disini lu klik lu layar hijaunya ini layar hijau klik disini ininya lu ganti toleransi jadi 10% nah pastiin dulu gak ada yang ke select di bagian dalam gelasnya udah pilih delete aman terus pilih pilih layar biru lu klik di layar putihnya biru disini delete aman pilih yang ke kuning delete aman yang merah sekarang aman oke oke sekarang kita udah punya 4 gelas yang gak ada backgroundnya sama sekali dan ini bisa kita tumpuk-tumpuk teman-teman misalnya ini tinggal sebenernya tinggal ditambahin background aja background misalnya backgroundnya eee gue punya background misalnya ini misalnya ini misalnya ini buat taruh disini mantep bener ya kan ini tinggal disusun ulang dah disusun ulang aja udah 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 jadi merk dah gitu temen-temen ya jadi gitu temen-temen bikin varian rasa varian rasa varian rasa untuk produk lo tanpa harus motret itu dengan cara mainin di hue or saturation jadi lo mainin disitunya aja geser-geser aja warnanya sesuai keinginan lo sesuai produk lo aja gitu temen-temen misalnya yang warna merah pengen ditambahin buah strawberry gitu misalnya ini tinggal cari strawberry png gitu udah terus kita ambil filenya disini nah ini udah 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 png banget ini udah udah misalnya disini taruhnya ya nah udah strawberry banget gitu misalnya jeruk ya misalnya lo pengen jeruk udah tinggal orange png klik aja banyak lo jadi nah misalnya temen-temen pengen nabahin buah-buahan ya tinggal tinggal ambil png-nya aja png-nya aja di google segampang itu misalnya ini nih terus apple nih misalnya oke gitu kan nah jadi gini temen-temen ya jadi walaupun ini satu gambar satu foto yang di edit warnanya aja tapi kalau dengan nambahin buah-buahan ini bisa jadi kayak semacam apa ya orang tuh kayak makin trash gitu sama produknya gitu itu sih temen-temennya oke sekian dari gue terima kasih udah nonton sampe abis semoga ilmunya bermanfaat dan bisa dipraktekin kalau memang ada yang mau ditanyain bisa tanya di kolom komen atau bisa langsung DM gue di oke temen-temen terima kasih sekali lagi ya udah nonton gue pamit assalamualaikum bye